Perang Sipil Spanyol dan Naiknya Diktator Franco Selain identik dengan klub sepak bola yang mendominasi kancah dunia atau pembalap motor yang mempunyai kemampuan mumpuni Spanyol adalah sejarah revolusi, agitasi, sahip kiri, pemberontakan dan kediktatoran fasis Spanyol hari ini lahir dari Perang Sipil yang terjadi pada dekade 1930-an Sebelum Perang Sipil meletus, pemberontakan terhadap para tuan tanah atau dikenal dengan Latifundia meletus pada abad ke-19 Para tuan tanah berkuasa atas tanahnya berdasarkan sisti feudal yang mana menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kelas bawah Puncaknya adalah saat dua pemimpin hirarki Spanyol yaitu Ratu Isabella II dari dinasti Borbon dan Raja Amadeo I dari dinasti Savoy terpaksa lengser karena desakan Elemen-elemen yang bersitegang sempat mengalami rekonsiliasi pada akhir tahun 1847 namun kembali bertikai pada tahun 1909 akibat kemiskinan akut dan aksi-aksi militer yang menyasar semua golongan Gejolak mulai muncul lagi pasca Perang Dunia Pertama Kelas pekerja dan industri dibantu oleh golongan militer berupaya membersihkan pemerintahan yang korup meski pada akhirnya tidak berhasil Tak lama berserang, kudeta militer sukses dilancarkan yang membawa Miguel Primo de Rivera berkuasa pada tahun 1923 Konsekuensinya pun jelas, negara diselimuti ke diktatoran militer Peristiwa tersebut menjadi cikal bakal berdirinya Republik II yang kelak berkuasa hingga puncak Perang Sipil Perang Sipil Spanyol berlangsung dari tahun 1936 sampai 1939 Perang ini merupakan pertempuran antara kaum Republik yang setia kepada pemerintahan kedua pandangan demokratis dan berbasis urban dengan kaum nasionalis yang dibantu oleh golongan falangis, karlis sampai aristokrat konservatif di bawah Panji General Francisco Franco Perang Sipil Spanyol merupakan puncak polarisasi politik yang telah berkembang selama beberapa dekade sebelumnya terutama yang melibatkan dua kutub utama nasionalis dan republik kelompok nasionalis terdiri dari orang-orang katolik Roma militer, pemilik tanah, sampai pebisnis di sisi lain, republik terdiri dari pekerja buru tani serta kelas menengah terdidik api mulai berkobar, tak kalah deklarasi dikumandangkan oleh sekelompok perwira militer angkatan bersenjata yang semula tunduk pada Jose Sanjurjo guna melawan pemerintahan republik kedua di bawah komando Presiden Manuel Asana Sanjurjo sendiri tewas beberapa saat setelahnya akibat kecelakaan udara dan Franco muncul sebagai pimpinan kaum nasionalis kundeta ini didukung oleh sebuah unit militer Maroko, Pampalona, Burgos, Saragosa, Cardiff, Cordoba, dan Sevilla namun itu saja tidak cukup mengingat kota-kota penting seperti Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, dan juga Malaga masih berada di bawah kendali pemerintah akibatnya, Spanyol menjadi tanah perebutan antara nasionalis dan republik demi memunuskan tujuan masing-masing pasukan nasionalis mendapatkan bantuan dari Jerman dan Italia sedangkan pihak republik mendapat dukungan dari Uni Soviet Mexico serta Brigade Lincoln dari Amerika Serikat pada tahun 1937 kelompok nasionalis mulai mendapati kemenangan mereka perlahan-lahan menduduki wilayah garis pantai utara sampai tiba masanya ketika mereka mengepung Madrid dan Catalonia dua tahun setelahnya perang sipil usai dengan kemenangan kelompok nasionalis pimpinan Franco konsekuensinya ribuan orang Spanyol yang dianggap pendukung republik diasingkan jumlah korban yang berjatuhan dalam perang sipil tidak dapat dipastikan secara akurat namun banyak sungger menyebutkan korban gugur berada pada kisaran angka 500 ribu sampai 1 juta orang tak hanya mereka yang tewas dalam pertempuran tapi juga mereka yang gugur dalam pemboman, eksekusi, pembunuhan serta kekurangan gisi penyakit dan kelaparan meski perang sipil sering digambarkan sebagai usaha penabisan antara demokrasi dan fasisme namun sejarawan lebih menganggapnya sebagai pertarungan antara revolusi sayap kiri dan revolusi sayap kanan pada akhirnya perang ini dimenangkan kaum nasionalis dan Franco memenggang kendali pemerintahan selama 36 tahun ke depan kemenangan kelompok nasionalis membawa Franco ke singa sana dengan semangat nasionalisme yang kuat Franco mulai membenahi tata negara dan pemerintahan cara Franco menasionalkan masyarakat Spanyol justru menghanculkan keragaman budaya setempat Franco mengenalkan tradisi panteng dan flamenco sebagai tradisi nasional sementara itu tradisi yang dianggap tidak menjerminkan Spanyol diberangus Franco mengontrol semua macam budaya dan kesenian dengan bentuk penyensoran yang seringkali kelewatan ideologi nasionalisme versi Franco bertumpu pada otoritanisme keajaran ketulik sayap kanan, militarisme konservatif, anti-komunis, anti-liberal sampai penolakan terhadap Freemason selama perang sipil berlangsung masyarakat dipaksa untuk jadi nasionalis Franco mencurigai oposisi politik dan mendekankan bahwa semua pihak harus menerima tanggung jawab dari resim yang dipimpinnya hasilnya semua aspek kehidupan berada pada cengkraman Franco Dari segi pengelolaan pemerintahan, Franco menolak memperlakukan segala bentuk desentralisasi administratif maupun legislatif ia menghapuskan otonomi dari kamus pribadinya dan mempertahankan bentuk pemerintahan terpusat dengan struktur administratif di bawah kontrol dinasti Borbon mirip dengan Prancis dampaknya kesejahteraan daerah dan pusat timpang luar biasa Madrid, Katalonia dan Basquet bernasib jauh lebih baik daripada Galicia ataupun Andalusia Penyeragaman budaya adalah konsekuensi kedua dari sentralisasi di bawah Franco Walaupun Franco seorang Galician namun ia tak takut mencabut undang-undang serta pengakuan terhadap bahasa Basquet Galicia serta Catalan sebagai bahasa nasional yang di masa lampau disahkan oleh pihak Republik Penggunaan bahasa Spanyol diwajibkan Semua dokumen pemerintahan, hukum sampai kontrak-kontrak dagang mesti disusun dalam bahasa Spanyol Penyelenggaran pendidikan periklanan maupun upacara keagamaan juga wajib memakai bahasa Spanyol Kebebasan berpendapat, berekspresi serta berserikat jadi kemewahan luar biasa di bawah resim Franco Franco melarang adanya serikat pekerjaan non-pemerintah maupun spektrum politik di luar nasionalisme yang dipromosikan pemerintah Pembangkangan dibalas dengan represi Sebagian kota dan desa diisi dengan patroli aparat yang berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat Di kota-kota besar situasinya tak jauh berbeda dengan hadirnya polisi yang dipersenjatai Orang-orang komunis, liberal, demokrat hingga separatis yang kerap memperjuangkan wilayah Catalan dan Basque dibubarkan dan dilibas Partai Pekerja Sosial Spanyol berkata lunya diberhentikan Di sisi lain Partai Komunis Spanyol terpaksa bergerak di bawah tanah Pihak-pihak yang melontarkan kritik terlebih mahasiswa dibungkam Tak lupa Franco juga mengganyang Partai Nasional Basque serta berusaha melenyapkan gerakan kemerdekaan Basque Selama 4 dekade Spanyol hidup di bawah resim di taktor Franco Walaupun resimnya sudah berakhir, bau amis warisan yang ditinggalkan Franco kekal Durasi pemerintahan Franco yang panjang berpijak di atas darah oposisi dan propaganda yang efektif hingga ke seluruh dunia Franco sukses memenangkan hati kalayak karena mampu memenangkan perang sipil Narasi menyelamatkan negara dari ancaman komunis menjadi nilai jual Franco Perdana Menteri Inggris Pernah berujar bahwa Franco adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan Spanyol dari kekecauan dan kemiskinan Memang sebuah ujaran yang mirip saat Soeharto dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Terima kasih telah menonton!